Raut wajah Hakimah Al-Bhumayroh 13 tampak sumringah. Dia belanja peralatan sekolah bersama orang tua asuhnya polisi Satlantas Polres Gresik. Buku sekolah, pensil warna dipegangnya sambil memilih buku-buku di Gramedia Icon Mall Gresik. Hakimah tidak sendiri, dia bersama temannya yang menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19 ikut belanja peralatan sekolah. Total puluhan anak yatim piatu korban COVID-19 di Kabupaten Gresik kini mendapat orang tua asuh dari anggota kepolisian. Mereka langsung ditraktir belanja peralatan sekolah di Gramedia. Satu anggota polisi lalu lintas menjadi orang tua asuh satu anak yatim piatu korban COVID-19 dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-66. Total sebanyak 63 anggota Satlantas Polres Gresik membantu 63 anak yatim piatu. Anggota polis lintas satu anak yatim itu program dari pusat yang jelas intinya dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-66. Otomatis anak-anak yatim itu memerlukan polis lintas sekolah yang kita belikan polis lintas sekolah untuk setidaknya meringankan. Sekolahnya ya? Ya, bebas. Bebas memilih apa saja. Terdampak, orang tuanya terdampak. Yang meninggal pernah bisa. Yang keras? Tenang. Bisa dapat tas, alhamdulillah. Sudah mulai terbakar muka ya? Kamu tadi ngambil apa saja di situ? Kamu nggak tahu, nggak bisa. Untuk dilenggupi buku novel sama pepen. Bukan. Terima kasih.